Pemirsa Bupati Pekalongan Fadi Aurofik mengungkapkan ada sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab berulah dengan memposting pernyataan dan mengaku-ngaku sebagai dirinya. Informasi selengkapnya untuk Anda. Bupati Pekalongan Fadi Aurofik mengungkapkan ada sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab berulah dengan memposting pernyataan dan mengaku-ngaku sebagai dirinya untuk menghujat seorang penyanyi dangdut asal Pekalongan karena permasalahan rumah tangga. Kejadian itu sempat menuai polemik di masyarakat luas di kota santri. Fadi Aurofik pun membantah dengan tegas dan menyebut jika pernyataan yang tengah viral di media sosial tersebut bukan berasal dari dirinya. Isu kabar itu disebutnya sebagai hoax. Fadi Aurofik juga menyoroti adanya rekayasa yang disampaikan melalui pesan secara langsung di Instagram atau direct message yang digerimkan akun agar terlihat seperti miliknya. Padahal itu tidak benar. Pesan yang seolah-olah dibuat olehnya tersebut kemudian di-screenshot dan disebar-sebarkan secara luas melalui sejumlah platform media sosial. Dan sekarang tahun politik. Jadi orang itu mungkin namanya pesaing kita, ada orang yang suka, ada yang tidak suka itu menurut saya sih wajar saja. Jadi saya minta kita harus pinter, memilih-milih mana berita yang kira-kira benar dan mana yang tidak. Karena yang pastinya saya sebagai bupati kan punya harga diri dan juga punya nama besar. Tidak mungkin seorang bupati narok di story, ngatakan orang, terus jawab di dalam DM, ngatakan orang jangan dipanggil penyanyi ini itu tidak masuk akal. Itu sangat tidak masuk akal. Terlalu bodoh kalau menurut saya kalau ada orang yang melakukan kayak gitu. Jadi saya pikir kalau mau jelek-jelekin orang cari yang lebih keren sedikit. Jadi jangan enggak masuk akal. Dan juga ini juga kita kan kasihan. Ada orang juga yang namanya terbawa-bawa ya kayak Mbak Nana ini. Yang menurut saya, saya kenal baik dengan Mbak Nana. Dia juga orang yang baik. Orang yang baik, juga seorang ibu, nyari makan, masaknya dijirik-jirikan gitu kan kasihan. Jadi saya harap masyarakat lebih pinter, lebih objektif pada saat kita memilih berita. Musim politik ya, satu bisa satu kali satu bukan sama dengan satu, bisa satu kali satu sama dengan seratus. Jadi semua bisa terjadi macam-macam yang enggak masuk akal. Jadi saya harap apapun berita yang istilahnya bersimpang siur di masyarakat ini sekarang, itu masyarakat harus tahu sama sekali tidak benar. Enggak adalah saya ngasih duit orang 83 juta. Jangan, apa ya tulisannya? Jangan tinggalkan, jangan ambil suami saya, ini saya kasih duit. Mau ngapain? Kayak begitu ya kan. Emangnya kita jerik-jerik amat apa harus ketakutan kehilangan laki-laki? Kan enggak juga ya kan. Kalau itu terjadi saya pikir perempuan juga punya harga diri lah. Enggak ada, saya enggak pernah lakukan itu. Demi Allah enggak ada yang ngasih-ngasih duit orang yang tinggalkan suami saya atau menjerik-jerikin orang, DM, atau apapun itu benar-benar saya tidak pernah lakukan. Jadi sekarang kalau buat saya, saya fokus untuk membangun kekuatan Pekalongan lebih baik. Saya fokus untuk persiapan pilkada saya. Saya fokus agar apapun yang sedang saya lakukan ini berhasil semua dengan baik. Yang mau menjalaikan saya, silahkan saja. Tapi kalau misalkan ini merugikan saya, ya pasti saya akan tuntut dengan cara yang pas lah ya. Artinya saya tidak akan diam kalau misalkan ini berterusan menjelekan nama baik saya pastinya. Fadiyah kemudian menyebut jika sekarang merupakan musim politik Jelang Pilbub Pekalongan 2024. Sehingga dimungkinkan ada orang-orang tertentu yang mencoba menggoreng-goreng isu negatif dirinya karena pencalonannya untuk maju kembali menjadi Bupati Pekalongan. Dirinya saat ini lebih berusaha fokus untuk membangun Kabupaten Pekalongan lebih baik, fokus dalam mempersiapkan Pilbub 2024, dan fokus kepada segala kegiatan yang tengah dijalani agar berhasil dan berjalan dengan baik. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.